Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 1 ayat, Ayat yang ke-14 sampai 23, Efesus 1 ayat 14 sampai 23. Dan roh kudus itu, adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan menduduhkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 1 ayat 16-17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Judul renungan kita hari ini adalah, Rindu kepada Kasih Tuhan. Ditulis oleh, Emi Boucher Pai, Sahabat suara kasih, Orang-orang tidak mengira seorang penggarap lahan seperti Joreng, bakal menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Meski mempunyai penglihatan yang lemah ditambah ke terbatasan fisik lainnya, Joreng mencurahkan segenap dirinya untuk warga desanya di Norwegia, dengan mendoakan mereka pada malam-malam ketika rasa sakit membuatnya terjaga. Dalam doanya, ia mendaftarkan rumah demi rumah, menyebutkan nama setiap orang di dalam rumah itu, bahkan anak-anak yang belum pernah ditemuinya, orang-orang senang padanya karena jiwanya yang penuh kelembutan, dan mereka suka datang kepadanya untuk meminta nasihat. Jika Joreng tidak dapat membantu secara praktis, orang tetap merasa diberkati setelah menemuinya, karena mereka dapat merasakan kasihnya. Saat Joreng meninggal dunia, pemakamannya adalah yang terbesar yang pernah diadakan di desa itu. Meski ia tidak memiliki keluarga di sana, doa-doanya berkembang dan membuahkan hasil melebihi apa yang dapat ia bayangkan. Pria rendah hati itu mengikuti teladan Rasul Paulus, yang mengasihi orang-orang yang ia layani, dan mendoakan mereka selama ia mendekam di tahanan. Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, kemungkinan saat sedang dipenjara di Roma, dan berdoa agar Allah memberi mereka roh hikmat dan wahyu, serta agar mata hati mereka menjadi terang. Ia rindu agar mereka mengenal Tuhan Yesus, dan hidup dalam kasih dan kesatuan dengan kuasa roh kudus. Sahabat suara kasih, siapakah kenalan Anda yang merupakan seorang pendoa yang tangguh dan penuh kasih, bagaimana kehidupannya mencerminkan hati Kristus? Marilah kita renungkan, Joreng dan Rasul Paulus mencurahkan diri mereka masing-masing kepada Allah, dengan membawa orang-orang yang mereka kasihi dan layani kepadanya dalam doa, kiranya kita memperhatikan teladan mereka, dalam cara kita mengasihi dan melayani orang lain hari ini. Bapak, engkau melayani orang lain dan mengutamakan kebutuhan mereka, mampukanlah kami untuk mengasihi dan melayanimu dengan penuh sukacita setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percayaanmu, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. 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 Terima kasih.